Intro Selamat pagi pemirsa, konflik Iran dan Israel bisa mengganggu pasokan minyak mentah dan menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia. Tatanan ekonomi global berubah dan Indonesia bakal merasakan imbasnya. Pemerintah hanya bisa menjamin tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi hingga bulan Juni mendatang. Jika konflik meluas dan harga minyak dunia tembus 100 dolar Amerika per barrel maka APBN bakal jebol untuk menanggung subsidi harga BBM. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini Kamis 18 April 2024 dengan tema Stop Angin Surga Harga BBM bersama saya Lenat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaktion Media Group Jakabudi Santosa. Mas Jakar selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita bicara sesuatu yang kalau ada istilah ngeri-ngeri sedap ini ngeri-ngeri tidak sedap ini ya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana harga BBM karena efek dari konflik di Timur Tengah kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini berita foto Anda bisa lihat di hadian Anda pemirsa terkait dengan erupsi gunung ruang di Sulawesi Utara. Dan kalau kita lihat beritanya di halaman 2 ya Mas Jagaya. Ada 3 gunung berapi, gunung ruang, gunung awu, dan gunung merapi yang kemudian menunjukkan aktivitasnya. Bagaimana Mas Jagaya? Ya ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Karena bahwa negara kita kan betul-betul dikelilingi oleh sabuk atau cincin api dan sewaktu-waktu bisa menyebabkan terjadinya letusan gunung berapi. Dan kita ada sangat banyak gunung berapi dan itu perlu yang selalu kita ingatkan bahwa kita harus terus waspada. Terkait dengan gunung ruang ini misalnya kan, ini kan sebenarnya sudah ada beberapa peringatan sebelumnya juga. Tetapi apapun yang terjadi itu sudah ada langkah-langkah. Karena kan ada sekitar berapa nih, 828 warga yang tinggal di pulau ruang. Yang berdekatan dengan gunung ruang. Dan sudah ada upaya untuk melakukan evakuasi. Dan ini terus dilakukan sehingga kita berharap tidak ada korban jiwa, korban luka-luka, bahwa lagi korban jiwa. Dan itu yang perlu kita ingatkan kepada publik untuk tetap asepada. Kita juga terus mengingatkan kepada pihak-pihak terkait untuk benar-benar sikap dalam menyikapi setiap kejadian seperti ini. Dan juga kepada penduduk untuk juga taat ya, ikuti arahan dari pemerintah. Karena tujuannya pasti untuk menjaga keselamatan warga. Baik kita harap saudara-saudara kita di sekitar gunung ruang, gunung awu, dan juga gunung merapi dalam kondisi yang selamat. Kita ke berita selanjutnya Pak Mirsa, masih dari halaman satu, ini headline media Indonesia untuk hari ini. Dakdikduk balasan Israel ke Iran. Ini Amerika sudah bilang jangan balas begitu ya. Tapi kan Israel juga mungkin punya pikiran sendiri. Bagaimana Mas Yuka? Ya, kita tidak hanya Amerika ya. Sebenarnya dunia juga berharap Israel ini tidak membalas serangan Iran. Kita sudah satu-satu nih skornya kalau kita ibaratkan. Lihat kronologinya ya. Israel sudah menyerang konsulat di mana? Suria. Kemudian dibalas Iran. Karena kalau Israel kembali membalas serangan Iran, itu yang terdampak tidak hanya kedua negara, tetapi juga dunia. Salah satunya soal perekonomian ya pasti akan terguncang, terutama juga harga minyak. Karena kalau kita lihat, Iran ini kan berada di selat Hormuz ya. Hormuz. Hormuz itu kan salah satu jalur paling penting, paling krusial bagi kapal-kapal pengangkut minyak. Tengker-tengker ya. Tengker-tengker minyak, bahkan sekitar 30 ribu yang melewati sana. Dengan puluhan juta barrel minyak per hari. Kalau itu sampai terganggu, ya itu bisa kita bayangkan akan seperti apa harga minyak dunia. Karena kemarinnya sudah mulai naik, sekarang sudah 90 dolar. Dolar. Betul. Per barrel. Jadi kalau, bahkan ada salah satu kajian itu kalau ada serangan atau konflik di sekitar Serat Hormuz, itu harga minyak itu bisa naik sekitar 20, bahkan sampai 100 persen. Al-Serboa juga terjadi kalau terjadi di Laut Merah, karena dua kawasan ini yang paling-paling penting dalam distribusi minyak di seluruh dunia ya. Oke. Kita harapkan itu tidak terjadi ya tentunya, tapi nanti kita akan bahas ini lebih jauh di editorial. Kita pindah dulu ke berita selanjutnya, Pemirsa dan Mas Jekang. Masih dari halaman satu terkait dengan ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara. Pemindahan ASN setelah ulang tahun Republik Indonesia. Kalau baca berita ini tadinya kan direncanakan sebelum ya, sebelum Agustus. Tapi akhirnya tidak bisa atau ditunda karena bangunan yang sudah jadi mau dipakai dulu untuk pelaku upacara bendera. Betul ya Mas Jekang? Betul ya, itu rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kalau sebelumnya ASN akan dipindahkan sebelum 17 Agustus, tetapi setelah ditimbang-timbang ya tidak bisa. Karena bangunan-bangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yang tadinya akan menjadi tempat mereka tinggal, itu sementara akan digunakan oleh pihak-pihak atau tamu-tamu yang untuk menghadiri. Pemacara bendera 17 Agustus. Ya, tapi apapun bahwa kan kebijakan sudah diambil, keputusan sudah ditetapkan bahwa IKN jalan terus, bahkan peringatan 17 Agustus tahun ini akan diselenggarakan di sana, dan setelah itu IKN akan berfungsi secara bertahap. Dan untuk memfungsikan itu kan harus ada ASN, harus ada pengelolanya. Dan itu yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan beberapa insentif misalnya, seperti mereka yang untuk tahap awal itu bisa mendapatkan biaya transportasi, biaya pengepakan, bahkan biaya untuk ART kalau mereka punya ART. Kalau punya pemandu-pemandu, ya. Jadi ini segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar ASN itu benar-benar tertarik menuju ke sana. Saya baca di grafis ini, Mas Jaka di dalam berita ini, katanya prioritas 1, 2, 3 itu sekian orang eselon 1 ya. Yang saya pikir kalau eselon 1 saja begitu ya, kan tidak bisa ya. Ini kan biasanya kalau di kementerian eselon 1 merumuskan kebijakan yang menjalankan kan eselon 2, eselon-eselon di bawahnya. Nah ini semoga juga tidak hanya sebagai simbol pindah, karena kalau tidak bergerak efektif, tidak berjalan efektif kan akhirnya malah jadi biaya juga ya. Betul. Oke, kita harapkan ini dipertimbangkan betul terkait dengan pemindahan ASN. Kita langsung ke editorial, Mas Jaka dan Pemirsa pada pagi ini diberi judul stop angin surga harga BBM, ini memang menjadi dilematis ya. Pada saat kita ingin memulihkan ekonomi, pemerintah salah satunya adalah memberikan bantalan sosial dan juga termasuk subsidi BBM. Tapi ketika kita lihat ada tekanan sekarang, harga minyak mentahnya melonjak, kan akhirnya susah juga untuk mempertahankan harga BBM. Pertanyaannya setelah Juni, jadi harga BBM pasti akan naik atau bagaimana nih, Mas Jaka? Ya, kalau kita lihat dari sinyal-sinyal yang diberikan oleh pemerintah ya sangat mungkin akan naik. Kan kalau Pak Menko Perekonomian dia bilang sampai Juni paling tidak akan naik. Tetapi kalau itu berarti ya setelah Juni mungkin akan naik. Apalagi kalau kita lihat dari kejolak dunia saat ini, terlalu khususnya dengan konflik antara Israel dan Iran. Dan mau tidak mau ya akan sulit bagi pemerintah untuk terus menahan apa? Harga BBM. Harga BBM seperti ini. Kalau kita di editorial kan kita tulis untuk satu kenaikan satu barrel saja, satu dolar per barrel, itu kan sekitar 3,5 sampai 4 triliun. Tambahan. Subsidi, tambahan subsidi. Jadi bayangkan betapa besarnya nanti subsidi yang harus diberikan pemerintah ketika harganya itu naik cukup besar atau bahkan sangat besar. Jadi pemerintah mesti harus menyiapkan sejak sekarang apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Harus ada antisipasi yang betul-betul matang. Karena sekali lagi kita berharap agar konflik di Timur Tengah khususnya Israel dan Iran itu tidak akan terjadi. Tetapi apapun harus ada persiapan untuk mengantisipasi hal terburuk ya. Seperti itu kan. Dan juga mungkin komunikasi ya Mas Jaka ya. Jangan kemudian di tempat, di kondisi seperti sekarang nanti akan ada yang berspekulasi untuk mencari untung begitu kan. Iya betul. Dia mungkin akan hantam dolarnya atau dia mungkin akan hantam minyaknya begitu. Sehingga kita juga yang susah. Tapi kita akan bahas itu. Mas Jaka dan Pemisahan inilah editorial Medi Indonesia untuk hari ini Kamis 18 April 2024. Stop angin surga harga BPM. Ngeri-ngeri sedap mendengarnya. Jika konflik Iran dan Israel meluas, hal itu bakal mengganggu pasokan minyak mentah sehingga dapat menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia. Tatanan ekonomi global berubah dan Indonesia yang merupakan pengimpor murni minyak net importir bakal merasakan imbasnya. Selasa 16 April lalu, selepas mengikuti rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto sudah buka-bukaan. Pemerintah hanya bisa menjamin tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi hingga Juni mendatang. Itu pun jika konflik Iran-Israel tak meluas dalam 1-2 bulan ke depan. Tapi jika konflik meluas dan harga minyak dunia tembus, 100 USD per barel, APBN bakal jebol untuk menanggung subsidi harga BBM. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat ini masih dalam tekanan. Harga minyak sejatinya juga telah mengalami tren kenaikan. Jenis brand bahkan sempat menyentuh 90 USD per barel atau tertinggi sejak Oktober 2023 sebagai dampak dari situasi geopolitik. Kemarin, harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat untuk pengiriman Mei 85,36 USD per barel. Sedangkan harga minyak mentah brand yang merupakan patokan harga minyak dunia untuk pengiriman Juni 90,02 USD per barel. Angka tersebut lumayan besar, jauh di atas asumsi makro APBN 2024 yang menetapkan 82 USD per barel. Perlu diingat pula, skala dampak konflik Iran-Israel bakal jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perang Rusia-Ukraina atau perang di Gaza yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Itu karena Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas atau migas utama di Timur Tengah dan juga menjadi anggota organisasi negara pengekspor minyak bumi Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Parahnya lagi, dalam penutupan perdagangan kemarin sore nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ada di level Parahnya lagi, dalam penutupan perdagangan kemarin sore nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ada di level 16.259 rupiah melemah 83 poin jika dibandingkan dengan penutupan selasa 16 April di level 16.175 rupiah. Secara matematis, APBN sudah jelas berada di bibir jurang jika terus menanggung subsidi harga BBM. Dalam hitungan pemerintah, setiap kenaikan harga minyak per satu dolar AS akan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi untuk BBM di dalam negeri sekitar 3,5 triliun rupiah sampai 4 triliun rupiah. Dari situ sudah jelas terlihat, jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan, beban APBN akan membengkak. Di sisi lain, jika harga BBM subsidi naik, hal itu dipastikan akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga menurunkan daya beli rakyat. Karena itu, sejak sekarang pemerintah lebih baik bicara apa adanya dan menghindari pernyataan-pernyataan bak memberi angin surga kepada masyarakat, misalnya, tak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga Juni 2024. Siapa yang bisa menjamin konflik Iran-Israel tak akan berkepanjangan hingga Juni 2024? Pemerintah sebaiknya bersikap realistis dengan memaparkan indikator-indikator terukur, salah satunya harga minyak dunia. Pemerintah akan lebih bijak jika mengatakan tak akan menaikkan harga BBM subsidi jika minyak dunia masih di bawah 100 USD per barel. Namun, jika harga minyak dunia sudah di atas 100 USD per barel, harga BBM subsidi bakal dinaikkan sembari mempertebal. Bantuan langsung tunai atau BLT kepada rakyat miskin yang terdampak. Pada saat bersamaan, aksi refocusing anggaran sebagaimana yang pernah dilakukan saat pandemi bisa juga dilakukan lagi. Pernyataan dan cara-cara itu jauh lebih realistis bagi masyarakat yang sudah lelah dengan harapan palsu. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaga kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat haloran telepon dengan pengamat ekonomi UGM, Fahmi Radi. Mas Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Selamat pagi, Mas Budwi. Ya, Mas Fahmi, kalau kita lihat sekarang harga minyak mentah sudah naik, baik harga West Texas Intermediate di bursa New York, maupun harga brand di bursa London. Kenaikan harga minyak mentah yang terjadi sekarang itu sebetulnya karena memang sudah ada gangguan pasokan, gangguan tanker-tanker yang membawa atau ini baru langkah antisipasi atau semacam spekulasi, Mas Fahmi? Tidak, kalau Selat Hormut kan belum ditutup BPA, karena parang memang belum meluas. Nah, tetapi kenaikan kemarin itu, kalau kita kermati itu kan beberapa hari setelah serangan Iran ke Israel, tadi naik jadi 90,8. Itu artinya memang ketegangan dari kedua negara ini pasti akan memicu kenaikan harga minyak. Nah, kalau kemudian terang meluas, maka kemungkinan selat-selat akan ditutup. Nah, ini yang akan melambungkan harga minyak, seperti kata Mas Fahmi tadi, bisa juga 100% kenaikannya itu. Nah, kalau kenaikannya sampai 100%, maka subsidi BPM, kalau tidak dinaikkan, ini bisa mencapai 500 triliun rupiah. Oke. Maaf, ini saya ingin memperjelas saja, kenaikan 100% itu maksudnya jadi ke harga berapa? Harga minyak mentah itu, Mas Fahmi? Kalau taruhlah sekarang 90, berarti secara 180 ada kemungkinan seperti itu. Karena pasalnya itu dia, Iran kan termasuk penghasil minyak yang itu juga, menuntukkan harga. Tapi kalau saya melihat grafik harga minyak mentah ya, dari tahun 1987, ini saya punya grafiknya nih, Mas Fahmi, itu maksimal di sekitar tahun 2005, 2006, atau 2007, itu maksimal di 147 dolar, belum pernah ada di atas itu sebetulnya. Jadi maksud saya begini, kita ingin tahu apakah memang kekhawatiran, spekulasi ini beralasan, bahwa harga akan sampai keberapa, itu memang realistis, atau panik saja ya, Mas Fahmi ya? Waktu itu, India itu kan tidak ada perang, di Timur Tengah. Ini perkiraan saya itu, kalau perang meluas, kita akan tahu India, Israel itu kan kelas kepala. Dan saya berkiraan, saya merasakan dia akan menyerang, dan ekskulasinya akan meluas tadi. Karena ini penuh diantisipasi juga itu. Baik, baik. Nah, hingga, kemungkinan naik 100% mungkin juga itu loh. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian, katakanlah harga minyak mentah, itu menyentuh 100 dolar Amerika per barrel, maka BBM bisa dipastikan akan naik sebelum Juni, atau setelah Juni, karena janji pemerintah kan menjaga harga BBM tidak naik sampai Juni, Mas Fahmi. Nah, saya kira pernyataan dari Erlanggar Tarto, itu kurang tepat juga itu ya. Dalam kondisi uncertainly yang tinggi, itu memberikan jaminan sampai Juni. Kita nggak tahu, misalnya May itu terjadi skalasi yang meluas, yang benar-benar tidak ya. Kayak itu terjadi kan, kenaikannya, taruhlah 100 dolar per barrel itu. itu akan menganggapkan APBN. Nah, maksudnya realistik gitu ya. Iya, iya, iya. Pertanyaan terakhir, Mas Fahmi, kalau sudah terjadi sekarang, maka masyarakat harus melakukan apa? Karena itu pertanyaan pemirsa Metro TV. Apa yang harus dilakukan? Apakah berhemat? Apakah yang punya kemampuan daya beli tinggi, juga harus tidak belanja gitu? Kalau semuanya berpikir seperti itu kan, akhirnya nanti ekonomi berhenti juga. Bagaimana, Mas Fahmi? Ya, itu dampak berganda yang akan terjadi gitu ya. Tetapi, pandang tidak ada pengematan dalam penggunaan BPM yang harganya sudah dinaikkan gitu ya. Jadi, saya berharap kalau memang pemerintah akan menaikkan itu menggunakan indikator yang terukur. Misalnya, harga minyak dunia mencapai 100. dolar properer sih. Maka, pada saat itulah benar-benar menaikkan. Tapi, kalau belum 100, ya tetap ditahan di sini. Nah, pada saat naik tadi, maka konsumsi, terutama untuk BPM yang harganya mahal tadi, itu barangkali bisa dikurangi juga. Mungkin bisa menggunakan angkutan umum atau pakai grip dan lain sebagainya. Itu sebagai upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat menengah. Nah, tetapi masalahnya, masyarakat bawah yang bahkan tidak menggunakan BPM, itu akan terkena dampak kalau harga BPM dinaikkan tadi. Soalnya, cara itu BPM perlu ada pantalan sosial semacam BMP, padahal rakyat miskin yang itu terdampak dari kenaikan harga BPM tadi, yang invasinya meningkat, harga BPM mokok meningkat gitu ya. Nah, itu barangkali ya, kalau pemerintah harus menaikkan harga BPM, maka harus digalui gitu ya, dengan pemberian pantalan sosial, tapi dengan memberikan PLC tadi, supaya pengurangi beban bagi rehat miskin, yang tentang miskin tidak menjadi miskin gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik. Kita harap apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi, tapi memang kita harus bersiap. Terima kasih. Pengamat Ekonomi UGM, Fahmi Radi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Fahmi. Mas Jaka, ketika konflik ini mulai merebak, ada beberapa pengamat yang mengatakan, bisa jadi ini awal Perang Dunia ketiga. Lalu ada yang mengatakan tadi, Mas Fahmi, bisa jadi 100% naiknya, harga minyak mentah. Tapi kalau melihat data, dari tahun 1987 itu tertinggi 147 dolar. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tidak memberikan angin surga terkait harga BBM, tapi juga jangan sampai kita meniupkan angin neraka begitu ya, Mas Jaka ya? Bagaimana, Mas? Ya, judul editorial kita hari ini kan stop angin surga harga BBM. Maksud-maksud kita apa, Bapak? Sebenarnya, mendingan pemerintah itu realistis saja. Artinya, jangan berjanji bahwa sampai Juni itu tidak akan naik. Karena kan situasi tidak bisa kita prediksi seperti apa. Betul tadi Mas Fahmi bilang bahwa Israel itu keras kepala emang dari dulu seperti itu kan. Meskipun para sekutunya, para pelindungnya itu meminta dia tidak akan, jangan sampai menyerang lagi Iran, ya belum tentu. Kalau kita lihat apa-apa yang sudah dikatakan oleh para pejabat Israel, kan dia akan menyerang balik. Dan ketika menyerang balik, Iran pasti akan juga kembali menyerang, dan pasti akan terjadi perang yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Jadi, saya pikir pemerintah akan lebih baik mengatakan, berterus terang kepada masyarakat. Umpamanya nanti harga minyak itu sampai 100 dolar per barrel itu akan naik. Tetapi, kalau masih di bawah 100 dolar tidak akan naik. saya pikir lebih-lebih-lebih membuat masyarakat itu tenang dan bisa melakukan antisipasi lebih dini. Atau mungkin jangan-jangan Mas Jaka, pemerintah, Pak Erlangga dan jajarannya, itu memang sudah punya simulasi bahwa berapapun harga minyak mentah, tapi sampai bulan Juni, keuangan negara itu masih kuat untuk menanggung supaya tidak ikut naik harga BBM. Mungkin ada hal seperti itu. Ya, tapi persoalannya bagaimana kalau nanti perang itu dalam waktu dekat. Dan harganya, kalau tadi Mas Fahmi bilang sampai bisa naik 100 persen. Dan itu bukan sebuah prediksi yang mengada-ada loh. Kalau saya baca dari data dari Goldman Sachs misalnya, itu kalau sekali lagi kalau ada terjadi konflik dan situasi yang memprihatinkan di Selat Kormus, kemudian di Laut Merah, itu kenaikan harga minyak dunia itu bisa 20 sampai 100 persen. Dan itu sebuah kajian yang tidak asal tidak asal kajian. Itu bukan karena ini maaf ya saya bertanya lebih kritis lagi. Itu bukan karena Goldman Sachs sudah membeli kontrak minyak yang banyak ya. Karena sering terjadi Mas Jaga. Setelah mereka beli banyak kontrak, kemudian mereka mengatakan sesuatu yang bisa membuat harganya naik. Jangan-jangan untuk kepentingan itu juga. Jangan-jangan. Ya, ya. Enggak apapun. Itu sebuah-sebuah prediksi yang bisa kita menjadikan bahan untuk melakukan antisipasi. Daripada nanti betul-betul terjadi kita tidak melakukan antisipasi apapun kan. Dampaknya terhadap rakyatnya kan jauh lebih barah. Ketimbang-ketimbang begitu ya mendingan kita membuat skenario terburuk daripada kita ada skenario-skenario yang bagus-bagus. Terlalu bagus. Terlalu bagus. Itu saya pikir apa salah satu apa ini solusi dasar atau apa ini mendasar ya untuk ketika melihat situasi yang sekarang semakin memburuk. Jadi mendingan pemerintah mengatakan sekarang kepada masyarakat kalau nanti situasi lebih lebih buruk lagi kalau harga minyak sampai di atas 100 dolar per beler sebelum Juni ya bukan tidak mungkin akan melakukan kenaikan harga BBM. Jadi besarannya bukan besaran waktu ya tapi besaran harga minyak mentahnya. Betul-betul. Apalagi kan dolar juga sudah mulai naiknya lumayan besar kan. Kan ada beberapa indikator untuk menaikkan harga BBM terus dolar cuman agak minyak dunia dan ada beberapa indikasi lainnya. Karena Indonesia beli minyaknya pakai dolar juga bukan pakai dupiah. Dan yang paling penting adalah ketika nanti harga BBM itu naik ya mau tidak mau pemerintah harus memberikan bantalan sosial yang lebih banyak dan lebih tepat sasaran. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat. Dalam situasi yang sangat sulit seperti ini pemerintah juga tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang parsial tapi harus betul-betul komprehensif untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan-tekanan perekonomian dunia terutama dalam harga BBM nanti kalau akhirnya naik. Jadi harga BBM sebenarnya kalau dari yang kita khawatirkan itu kan dampak bergandanya dari kenaikan BBM. Pasti. Kalau dari harga BBM mungkin masih bisa kita atasi. tadi Mas Fahmi bilang kita tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi tapi bisa menggunakan anggota umum itu bisa. Tetapi dampaknya itu harga-harga barang pasti naik. Segalanya pasti naik dan ini yang harus betul-betul diantisipasi oleh pemerintah. Komunikasi terkait dengan hal ini apakah memang sebaiknya satu pintu saja kan saat ini kalau kita dengar pernyataan dari Menko Perekonomian. Kita belum mendengar misalnya pernyataan dari Menteri Keuangan karena anggaran itu kan yang memegang Menteri Keuangan atau memang masing-masing boleh mengatakan tetapi harus terkoordinasi juga supaya kemudian masyarakat tidak bingung kita ini dalam kondisi yang seperti apa. Bagaimana? Ya saya pikir selama ini kan komunikasi pemerintah ke masyarakat itu masih menjadi persoalan. Justru kalau beberapa waktu lalu antara Menteri itu masing-masing punya versinya sendiri. Dan beberapa kali berbeda ya? Bertolak belakang malah. Bertolak belakangnya. Jadi masyarakat dibuat bingung siapa yang sebenarnya yang benar. Dalam situasi seperti ini sebenarnya pemerintah jangan membuat masyarakat bingung. Harus memberikan pengertian apa adanya kepada masyarakat dan salah satunya harus melalui satu pintu saja. Kalau nanti ada versinya dari Menteri Keuangan misalnya itu didiskusikan dulu baru kemudian disampaikan kepada masyarakat misalnya melalui Menteri Perekonomian. misalnya seperti itu. Jangan masing-masing Menteri jangan masing-masing pihak punya statement sendiri-sendiri yang justru membingungkan masyarakat yang justru membuat masyarakat itu malah tidak jelas seperti apa sebenarnya arah ke depannya dan itu akan memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Masalah tambahan lagi Mas Jaka dan ini kalau saya meyakini penting adalah sampai kita nanti tunggu tanggal 22 April keputusan dari MK kan sejauh ini kita tahu ada Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran dan ini kita ada dalam masa transisi sampai 20 Oktober ketika dilantik pemerintahan baru dan biasanya sama dengan pada saat waktu kita menikah itu kan awal-awal ada bulan madu ya sesuatu yang menyenangkan mengembirakan bukan sesuatu yang pahit meskipun itu memang realita bagaimana kemudian kondisi yang sulit ini benar-benar dijaga oleh pemerintahan sekarang yang segera akan berakhir Oktober dan diserahkan ke pemerintahan baru dan tetap penanganannya sama baiknya atau bahkan lebih baik ya kalau kita lihat ini kita berandai-andai kalau nanti tidak ada keputusan MK yang lain itu kan Prabowo Gibran yang menang kalau visi mereka itu kan keberlanjutan artinya apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya pemerintahan Pak Jokowi itu kan sebagian besar akan dilanjutkan oleh Prabowo dalam hal ini sebenarnya saya tidak melihat ada sesuatu yang apa ya sesuatu yang sangat mengganggu karena prinsipnya keberlanjutan kok apa yang sudah bagus akan dilanjutkan oleh Prabowo kok figur menterinya bagaimana mas karena itu kan pertanyaan besar orang ke menteri keuangan sekarang sentral kan disebut-sebut tidak akan lagi melanjutkan tugasnya di pemerintahan berikut artinya kan kita harus ketemu seorang menteri keuangan yang juga bukan hanya punya kompetensi tapi bisa dipercaya loh mas ini bagaimana ya gini sebenarnya kan mungkin selama dua periode pemerintahan itu menteri keuangan kan satu orang ya jadi di periode pertama menggantikan tapi hampir 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 dua periode hampir 10 tahun jadi orang mungkin sudah merasa apa ya confident 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 dengan figur ini tetapi kok saya yakin sebenarnya banyak orang pintar di negara kita ketika satu orang yang dianggap merasa sangat punya kapabilitas punya integritas punya kredibilitas masih ada kok yang lain yang penting adalah bagaimana pemimpin tertinggi negeri ini memilih figur-figur yang 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 profesional apalagi untuk untuk kementerian keuangan bukan dengan dengan maksud yang lain-lain bukan dengan kepentingan-kepentingan lain apalagi kepentingan politik itu saya pikir tergantung pemimpin tertingginya ketika pemimpin tertingginya presiden katakanlah itu memberikan kepercayaan kepada seseorang yang dianggap mampu dianggap punya kapabilitas dianggap punya integritas dan kredibilitas dan tidak diganggu-ganggu saya yakin ada dan itu 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 tantangan tantangan seorang presiden untuk memilih calon-calon pembantunya yang profesional tidak semata-mata karena balas jasa tidak semata-mata karena merasa sudah dibantu menjadi presiden kemudian diberikan jabatan-jabatan tetapi kan semuanya kan demi-demi-demi rakyat bukan demi kepentingan partai-partai politik semata bukan demi kepentingan-kepentingan kolongan mereka sendiri dan menteri keuangan ini harus orang yang berani juga mengatakan tidak ya kalau itu gunanya adalah untuk menjaga kesehatan keuangan negara termasuk kepada presidennya betul dan itu yang yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani tidak hanya sekarang waktu menjadi menteri keuangan sebelumnya di presiden sebelumnya itu yang dilakukan Bu Sri Mulyani itu adalah sebuah sebuah wujud bagaimana seorang yang betul-betul profesional karena kan tahun jawab menteri keuangan itu kan sangat krusial dalam menentukan nasib bangsa kita setiap tahun bahkan tahun-tahun ke depan baik kita harus jeda dahulu Mas Jaka dan Pemisah tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih ada masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan di susi kita mas Jaka kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Pak John ya mas Jaka ya ya silahkan Pak pendapatan apa singkat padat silahkan stop stop angin sorga ya harga BBM jadi begini Bung Leo saya yakin sekali sebelum bulan Juni nih harga BBM bernaik di Indonesia yang subsidi ya yakin saya kenapa ini konflik Iran dengan Israel kan konflik yang skalanya sangat besar sebenarnya di timur tengah berbeda dengan Ukraina dengan Rusia kemarin karena kita terimbasnya cuma dia tidak melalui apa kita tidak bergantung betul dengan negara tersebut tapi kalau sekarang ini kita bergantung betul dan semua dunia prosesnya di selanormus itu karena BBM akan melalui surat omos kemarin surat omos dikuasai oleh Iran dan kebetulan Iran juga dia negara salah satu negara penghasil minyak terbesar juga di dunia dia akan bergening di sini nih ada lagi memang ini saya tidak yakin dengan apanya Pak Erlangga kemarin itu akan tidak akan dinaikkan bulan Juni ya tapi ini bukan yang saya apakan bukan BBM aja BBM aja BBM aja BBM itu serasa satu poin yang BBM dan akibat dari BBM ini domino-nya BBM-nya akan naksat jadi tapi mudah-mudahan ini konflik ini cepat selesai tidak berlimpas tapi kalau tengoknya dollar-nya sekarang mereseknya dollar itu jangankan sampai 200 10 cent aja dia meresek dari 16 yang sekarang 16.2 ini ini sangat riskat sangat berbahaya kepada apa kita pakai uangan negara kita kalau sepat dollar mencapai 17 nanti atau 16.5 ya apa udah kalau menurut Pak John apa yang diselakukan oleh pemerintah kalau saya melihat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memberikan waktu Juni mungkin untuk memberikan kepastian bagi kita juga Pak supaya kemudian kita semua bisa berhitung bahwa sampai Juni BBM tidak akan naik sehingga pengusaha pun bisa berhitung masyarakat kecil seperti kita bisa berhitung karena kalau tidak ada kepastian waktu kan jadi sulit juga Pak untuk bergerak bagaimana Pak John ini begini kita menghadapkan alaman jangan kan tidak diwarning naik diperkirakannya naik barang itu udah langka jadi bermain ini berlipat ganda juga ada spekulasi juga maksudnya Pak tapi sebelum bulan Juni tapi sebelum bulan Juni yang pelaku-pelaku sepukulannya dia udah bermain dan mulai menumpu ini kan kita lalu itu Pak Leo ini tidak oke lah tidak boleh disenaikan tapi sebelum bulan Juni ini akan terjadi penimbunan-penimbunan kita kan biasa begitu jadi ini yang kita bisa jadi memicu spekulasi seperti itu ya menurut Pak John ya saya itu yang kira-kira saya cermatnya itu yang terjadi contoh aja lah ada pemerintah menaikkan harga minyak BBM tapi satu bulan sebelum itu BBM tidak ketemu jadi harus sangat cermat ya untuk memberikan pernyataan terkait dengan harga BBM ini begitu ya Pak John ya ya harus harus apa jangan sesuai dengan tema ini baik oke Pak apa nih angin sorga ini baik terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk mendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cerebon Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi selamat pagi Bung Leonar Samoti dan Bung Jakabudi Santosa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro Tiran Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Indra silahkan Bu pendapat ini ya Bung Leo tidak dalam keadaan darurat pun dalam keseharian ini Ibu sebagai masyarakat kecil juga suka berpikir kenapa ya tentang subsidi dan kompensasi BBM ini besarnya 244 triliun lebih ya itu kalau dipergugakan dengan sebaik-baiknya secara ekonomi itu waduh besar sekali artinya nah tapi mungkin itu untuk menghindari masyarakat Indonesia ini jatuh ke arah predikat miskin ya nah kalau sementara nanti kalau mencapai 100 dolar waduh subsidi-nya jadi 356 lebih triliun harus 110 400 400 waduh apakah keadaan ini tidak bisa diakhiri itu entah mungkin terlalu naif kalau dikatakan menghilangkan subsidi ya tapi tapi apalagi yang bisa kita lakukan jadi Bu Indra kalau kemudian keadaan memaksa Bu Ibu cenderung setuju bahwa subsidi BBM ini akan dikurangi begitu ya sehingga artinya BBM bisa naik walaupun tidak dihilangkan sama sekali subsidi-nya seperti itu Bu iya iya begitu apalagi yang bisa kita lakukan Bung Leo kemudian itu kan tidak tidak BBM aja semua komoditi impor kita yang tergantung ketergantungan kita pada impor itu nah kemudian kenapa kita tidak bisa mempercepat transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang harga mobil dan motor listriknya masih mahal katanya begitu Bu lalu untuk chargingnya masih kurang katanya begitu lho Bu iya iya nah itu jadi mungkin mungkin apa minimal Ibu dan beberapa sarokat tadi agak tenang itu tentang menjuri keuangan yang mungkin masih bisa dipercaya sampai saat ini ya terima kasih Bung Leo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Indra di Cerebon Jawa Barat selamat pagi Bu Bu Indra menarik ini pendapatnya Mas Jaka bahwa ya kalau memang kondisinya memaksa harga BBM bisa dinaikkan walaupun jangan sampai subsidi hilang sama sekali kepada BBM bagaimana Mas ya saya pikir kalau kita lihat data ya itu kan data untuk subsidi energi 2024 itu kan 189,1 triliun hampir 200 triliun ini itu kan BBM itu sekitar 113 dan untuk listrik sekitar 73 sebenarnya naik lumayan besar dibandingkan 2023 yang 1,59,6 briliun jadi bahwa bahwa pemerintah itu masih punya kewajiban untuk memberikan subsidi BBM itu tidak bisa kita utak-atik tetapi kalau kemudian ada situasi yang tidak apa mendukung untuk terus corjoran memberikan subsidi ya saya pikir masyarakat juga harus betul-betul bisa memahami ketika harga nanti sekali lagi ketika nanti harga minyak dunia melambung tinggi misalnya ya kalau pemerintah tidak mengurangi BBM subsidi untuk BBM ya anggaran kita akan jebol kalau anggaran jebol kan masyarakat juga yang akan kena dampaknya jadi yang penting adalah bagaimana masyarakat atau bagaimana pemerintah bisa memberikan atau bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa subsidia akan dikurangi tetapi upaya untuk memberikan pertolongan akibat kenaikan BBM itu harus dipastikan bisa dirasakan oleh masyarakat yang pasti pertama adalah bantalan sosial atau BLT katakanlah kepada masyarakat miskin tapi saya pikir itu tidak cukup bagaimana dengan masyarakat yang rentan miskin bagaimana dengan masyarakat yang menengah kelas menengah tidak ada subsidi yang kalau orang anak muda sekarang kau mendang-mending jadi mereka kaya tidak miskin juga tidak kalau BBM naik bisa langsung miskin karena ada di perbatasan dan dia tidak mendapat alokasi bantuan sosial ini yang harus dibikirkan oleh pemerintah jadi beban mereka juga harus diringankan umpamanya begini kan ada juga rencana untuk menaikkan tarif listrik setelah Juni apakah tidak lebih bijak jika salah satu saja BBM umpamanya naik tarifnya harganya tapi untuk listrik sementara ditunda meskipun bebannya saya yakin juga akan semakin berat untuk subsidi tetapi kan dalam situasi begini kan pemerintah juga tidak bisa mentang-mentang tetapi masyarakat juga harus betul-betul bisa memahami saya pikir ada dua titik temu yang harus bisa kita ciptakan baik bagaimana kita tahu pemerintah melakukan apa dan ini tidak disalahgunakan karena tadi Pak John mengatakan begitu disebut Juni siapa tahu ini akan membuat orang spekulasi malah ditimbun supaya harganya harga sekarang yang lebih murah bisa dijual nanti ketika sudah naik kita harus jadadah dahulu maksirka tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera tempat terima kasih nama si bu sama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Jaka di ekonomi itu ada yang ada gium yang mengatakan self-fulfilling prophecy ketika semua orang berpikir harga akan naik pada waktunya nanti harga beneran naik nah bagaimana kita secara proporsional menyikapi masalah kenaikan energi ini dan juga kenaikan kurs dolar tanpa kemudian menipu kita semua ya yang pasti kan antisipasi itu harus kita lakukan kita apa bernegara itu kan tidak tidak bisa menunggu begitu saja apakah yang akan terjadi tetapi harus menyiapkan apapun untuk mengantisipasi sebelum sesuatu itu kan terjadi kita siapkan payungnya ya termasuk dalam dalam kasus ini kalau kita sudah ada tanda-tanda akan terjadinya kelonjakan harga minyak dunia dengan kasus Israel-Iran misalnya ya kita harus melakukan sesuatu agar nanti dampaknya itu tidak sangat buruk terhadap masyarakat ya salah satunya kan itu bagaimana nanti kita mengurangi subsidi BBM karena kita prediksi harga minyak dunia akan semakin meningkat dan dengan harga minyak yang melonjak itu kan BBM atau subsidi energi itu kan semakin besar bagaimana agar negara kita anggaran kita tidak jebol ya subsidi kan harus dikurangi dengan cara apa menaikkan harga BBM di dalam negeri tetap itu kan sekali lagi kan itu akan memberatkan masyarakat dampaknya akan sangat membuat masyarakat semakin sulit nah itulah tugas pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tetapi juga untuk meringankan beban anggaran negara ya salah satunya itu menaikkan harga BBM tetapi juga memberikan bantuan sosial tetapi sekali lagi itu jangan sekali sekali lagi terfokus pada orang-orang yang selama ini berhak bagaimana mereka yang sebenarnya juga butuh bantuan sosial butuh pelindungan negara tetapi selama ini tidak tersantuh karena ada peraturan ada ketentuan karena dia tidak masuk kategori miskin betul itu yang harus dipikirkan juga oleh masyarakat oleh-oleh pemerintah kemudian begini sebenarnya ada kekhawatiran juga dari banyak pihak kalau nanti itu subsidi semakin memengkak kemudian anggaran untuk bantuan sosial itu juga semakin tinggi jangan-jangan pemerintah akan utang lagi itu yang dikhawatirkan beberapa pihak dan banyak juga yang mengusulkan sebenarnya tidak perlu utang salah satu caranya apa ya refocusing anggaran belanjanya yang diperhemat jangan lagi umpamanya program-program infrastruktur yang tidak terlalu mendesak misalnya kan bisa kita tunda dan itu sudah kita lakukan ketika kita dilanda pandemi ketika itu covid meranjalela semua kementerian melakukan refocusing dan kita bisa jalan juga kok program-program pembangunan juga tidak terganggu-ganggu amat dan yang penting masyarakat betul-betul terlindungi itu sebenarnya yang tugas pokok negara adalah melindungi masyarakat dan merikahkan beban masyarakat dan yang penting komunikasi harus dilakukan reguler dan jelas ya betul dan jelas dan jangan membingungkan jangan memberikan masyarakat justru menembak-nembak apa yang akan terjadi sementara mereka juga butuh kepastian dan itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah baik kita harap apa yang kita bicarakan disini menyumbangkan juga pemikiran untuk kebijakan dari pemerintah mas jaka terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi pemerintah sebaiknya bersikap realistis akan lebih bijak kalau mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi jika minyak dunia masih harganya di bawah 100 dolar per barrel kalau harga minyak dunia di atas 100 dolar per barrel maka harga BBM subsidi bakal dinaikkan sambil mempertebal bantuan langsung tunai aksi refocusing anggaran yang pernah dilakukan pemerintah saat pandemi COVID juga bisa dilakukan lagi penyataan dan cara-cara itu jauh lebih realistis bagi masyarakat yang sudah lelah dengan harapan palsu saya Leon Tamsi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi